Jika Kepolisian Republik Indonesia punya detasemen khusus 88 anti-teror atau Densus 88, tentara nasional punya Komando Operasi Khusus Gabungan atau Kopsus GAP. Keduanya dibentuk untuk menanggulangi ancaman terorisme secara cepat. Nama Kopsus GAP memang tidak sepopuler Densus 88 yang saat ini masih menjadi garda depan pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia. Fungsi Kopsus GAP menjadi kurang optimal karena pasca reformasi, TNI hanya berwenang menjaga pertahanan negara, sedangkan keamanan menjadi tanggung jawab kepolisian. Apalagi belum ada payung hukum yang jelas terkait dengan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Agar tidak tumpang tindi dengan Kepolisian, Kopsus GAP hanya diturunkan apabila suatu tindakan terorisme sudah tidak dapat diredam Kepolisian. Kopsus GAP merupakan tim anti-teror gabungan dari tiga matra TNI. Mereka berasal dari Sat.81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara punya TNI Angkatan Laut, dan Sat.Bravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara. Kepala Staff Presiden Muldoko mengatakan, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tertarik menghidupkan kembali Satuan Kopsus GAP TNI ini untuk menangani terorisme. Usulan ini muncul setelah terjadi kerusuhan yang melibatkan narapidana teroris dan aparat di Rutan Markas Komando Brimob pada Selasa 8 Mei lalu. Sudah saya sampaikan ke Presiden, dan beliau sangat tertarik untuk dapat dihidupkan kembali, kata Muldoko di Gedung Binagraha, Jakarta pada Jumat 11 Mei 2018 lalu. Kopsus GAP diresmikan pada 9 Juni 2015 oleh Muldoko yang ketika itu menjadi Panglima TNI. Dalam acara peresmiannya di lapangan Mona saat itu, Kopsus GAP menunjukkan sebagian kecanggihan peralatan mereka, yaitu Helikopter Bell 412, Mi-35, SA-330 Puma, serta pesawat SA-330 Puma. Wacana pembentukan Kopsus GAP sebetulnya muncul sejak 2002, tapi tak kunjung terwujud seiring dengan pergantian Panglima TNI. Pusat pelatihan Kopsus GAP berada di Indonesia Peace and Security Center atau IPSC Sentul Bogor. Kepemimpinan Kopsus GAP digilir secara bergantian selama 6 bulan. Misalnya 6 bulan pertama, Kopsus GAP dipimpin oleh Danjen Kopassus Angkatan Darat, 6 bulan kedua, dan Komarinir Angkatan Laut, bulan kemudian dipimpin Dankorp Paskas Angkatan Udara, dan seterusnya. Dengan Kopsus GAP, TNI memiliki pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Kopsus GAP bersifat Extraordinary Operation. Selain siaga apabila ada aksi teror, Kopsus GAP punya tugas rutin, yaitu memetakan situasi di daerah dan latihan. Muldoko saat itu memerintahkan para komandan Kopsus GAP melakukan penguatan soft power dan hard power. Penguatan soft power cenderung pada penguatan mentalitas pasukan, contohnya menyatukan persepsi serta membangun soliditas dan solidaritas antar pasukan. Sedangkan penguatan hard power bersifat lebih teknis, seperti penggunaan teknologi terbaru, ketersediaan logistik, serta peralatan khusus. Penguatan hard power juga berfokus pada kapasitas, keterampilan personel, dan intensitas latihan. Muldoko pun memandang pasukan khusus itu perlu dihidupkan lagi, sebab persoalan terorisme saat ini bukan lagi ancaman potensial, tapi faktual. Menurut dia, di hampir semua negara terorisme dianggap sebagai high intensity, sehingga memerlukan penanganan khusus. Menurut dia, pasukan TNI saat ini amat dibutuhkan dalam menghadapi terorisme di Indonesia. Jadi bagian negara adalah penting, masyarakat nyaman, aman, tentram. Siapa aktornya? Kita harus bijak. Jangan karena berdebat di aktor, penanganan itu menjadi tidak optimum, katanya seperti dilansir tempo.co. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih sudah menonton!